Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham solawat itu dimana-mana boleh gak atau harus duduk dalam satu waktu oke sampai paham teman-teman ada dalil yang berbunyi kita berzikir mengingat Allah dan Rasulullah saat tegak duduk dan berbaring zikir mengingat Allah dan Rasulullah itu boleh dilakukan kapanpun dan dimanapun zikir juga tidak diwajibkan berudu tanpa udu boleh zikir kalau udu tentu lebih baik karena dapat pahala sunahnya jadi untuk solawat bisa sambil masak bisa sambil kerja bisa sambil nyetir bisa naik motor ya solawat juga bisa sambil baring ya sambil mau tidur boleh tidak harus duduk di satu tempat kalau duduk di masjid diam sejenak bersolawat atau zikir atau baca Quran dengan cara duduk diam itu namanya itikaf tapi kalau untuk sekedar solawat ya di mana-mana tempat dan di semua waktu kita bisa melakukan solawat ya sambil di atas kendaraan sambil di bis kita zikir dan solawat kalau kita lagi punya kedai kemudian ada sebelum orang belanja kita duduk-duduk bingung solawat ya menjelang ada pelanggan datang ya kita zikir solawat it's okay no problem tidak harus tutup dulu kedai nya baru bersolawat sambilan aja insya Allah idruk silabilah merasa bahwa Allah bersama kita merasa bahwa hidup kita ini penuh dengan zikir itu cukup untuk mendatangkan ketenangan karena dengan zikir hati akan menjadi tenang orang yang banyak zikir berarti banyak memuji Allah kalau banyak memuji Allah dan Rasulullah maka orang yang dipuji biasanya akan memperintaskan kita dan kita ketika kita memuji Allah dan memuji Rasulullah insya Allah mereka insya Allah Rasul akan memberikan syafaat dan Allah akan memperintaskan keinginan kita dan ibadah kita di mata Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih telah menemani nyalakan disini like, share, video disini follow channel disini dan sampai paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh